Tiga konsep itu adalah tiga yang disukai oleh wanita Boleh tanyakan Wanita kalau sudah aman, terlindungi kebutuhan ekonomi sudah ini, sudah Nggak mikir lagi wajah Anda seperti apa Tua Anda seperti apa Nggak, nggak pikir Karena tiga yang sudah terpenuhi Oke, mau hajar ya Perkaitan berikutnya dari Bapak Fajar Bapak Fajar Bapak Fajar ini seorang apa nih Profesinya di sini, oh penata kostum di teater Penata kostum di teater, oh Bapak Fajar Pertanyaannya adalah Kemarin yang dicontohkan untuk mengakhiri masa jomblo adalah dari sisi perempuan Sedangkan dari sisi laki belum Ya, kemarin dari sisi perempuan kan saya gambarkan Jadi perempuan kecenderungannya menunggu ya Menunggu siapa yang datang dan terima Kalau memang dia mau mengakhiri jomblonya Apapun yang ada di, yang dia datang Terima karena kekurangannya baru kita isi bersama-sama Nah, sekarang untuk yang laki Nah, hampir mirip Cuman laki lebih kecenderungannya adalah menyerang Karena laki kan cenderungannya menyerang Kalau perempuan kan menerima Gitu ya, menerima Nah, kalau laki-laki menyerang Maka pada saat menyerang Pada saat menyerang Maka perhatikan adalah situasi kondisi Situasi kondisi untuk seorang wanitanya Ya, apa situasi kondisi untuk seorang wanitanya Satu, wanita adalah siapapun Ya, meskipun dia jago karate Meskipun dia ahli bulat Wanita, pasti pengen dilindungi Itu sudah pasti Wanita Pasti pengen dirinya nyaman Maka berikan kenyamanan Dan yang ketiga Ini yang paling utama sekali Seorang wanita Pengen dilengkapi Diberikan kebutuhannya Dan kebutuhan wanita adalah Segi materi Ya, kalau tadi secara psikologi kan Nyaman Ya, dilindungi Tentera itu sudah Tapi yang paling utama itu Semua wanita adalah Pengen dilengkapi kebutuhan materi Makanya banyak sekali Wanita yang tidak mau nikah dengan si A Atau sudah nikah dengan si A Tiba-tiba bubar Lebih banyak faktor ekonomi yang terjadi Karena kebutuhannya tidak terpenuhi Ya, karena wanita begitu Jadi bukan berarti Berarti semua wanita materi Ya, memang begitu Wanita yang paling cenderungannya materialistis Makanya bagi laki-laki Ya, bagaimana caranya nyari duit Kau melengkapi itu Makanya Kalau ada laki-laki yang di rumah saja Tidak melakukan pekerjaan Terus apa ya Itu yang sangat ini ya Ya, sangat memperhatinkan Laki-laki harus berusaha Seberapapun hasilnya Ya, itu adanya Jadi Untuk Supaya mengakhiri jomblonya bagi laki-laki Tunjukkan kepada wanita Bahwa Kalau engkau bersama saya Akan aman Terlindungi Dan tercukupi kebutuhan Wanita mana yang tidak akan Luluh hatinya Kalau meninggal tiga aspek itu Ya, Pak Fajar ya Jangan-jangan Pak Fajar juga masih jomblo nih Sampai sekarang gitu Ya, sekarang berarti Pak Fajar harus Secara materi Kumpulin Ya, terus berikan pelindungan laki-laki Udah Konsep tiga ini Ya, aman Terlindungi Kebutuhannya terpenuhi Udah tiga itu Ya, gampang Ya, udah Kalau nanti sudah mengadakan penyerangan Dan tidak berhasil dengan tiga konsep itu Balik lagi ke saya Ya, nanti balik ke saya Berarti ada sesuatu yang salah Berarti teori saya juga Saya harus Anil lagi Saya harus coba Nggak adakan penyerangan lagi Tapi sejauh ini tidak ada Tiga konsep itu adalah Tiga yang disukai oleh wanita Boleh tanyakan Wanita kalau sudah aman Terlindungi Kebutuhan ekonomi sudah ini Sudah Nggak mikir lagi wajah Anda seperti apa Tua Anda seperti apa Nggak pikir Karena tiga yang sudah kepenuhi Oke, Pak Fajar ya Sukses Mudah-mudahan tahun ini juga Anda harus sudah Mengakhiri Masa jomblonya Oke Ya Terus berikutnya Masih ada lagi Menentukan calon menantu Wah, aduh Ini pertanyaan dari Ibu siapa nih Ibu Oh, itu nggak disebutkan namanya nih Yaudah, tapi nggak apa-apa deh Tetap saya jawab Karena masih ada satu lagi nih Pertanyaan dari Yang lain Oke, yang ini nggak apa-apa Bagaimana cara menentukan calon menantu Berarti ini sudah ada nih Sudah ada calon yang datangi Misalkan si ibu ini punya anak Wanita gitu ya Terus datang laki-laki Atau sebaliknya Laki itu kan ada calon wanita Terus bagaimana untuk menentukannya Nah, sekarang untuk menentukan yang Perempuan mau menentukan suami dulu ya Supaya saya jangan ketinggalan lagi Kalau perempuan mau menentukan suaminya apa Yang pertama adalah Cari yang seiman Itu sudah pasti Supaya Kenapa? Boleh aja kan pak Kawin dengan lain agama lain ini Nah, nanti akan banyak masalah Kita meminimalisasi masalah saja Pasti akan banyak masalah Nanti kalau anaknya lahir Anaknya akan bingung Mau ikutin agama bapak atau ibunya Repot lagi Jadi lebih ini ya Sebelum kita terjadi Cari yang seiman dulu Itu langkah yang paling utama ya Seiman Nah, kalau sudah seiman Baru kita cari Kalau bahasa jawanya itu Bibit, bobot, bebet Bibit itu berarti keturunannya siapa? Ini orang baik-baik enggak? Meskipun Pak, apa? Pasti pak Kalau bapaknya dulu bajingan Anaknya juga nih Ya mepes sepul negara Tapi kan kita harus punya Ya daris keturunan lah Yang jelas gitu ya Jadi kalau nanti ada benturan emosi Berantem kan tidak akan mungkap lagi Dasar loh anak bapak lu dulu Akhirnya diubit lagi kan? Bukan itu ya Maka kita cari yang Ini saya cari yang minimalis saja Bibitnya jadi keturunannya Kemudian bobot Matri Secara ekonomi Si laki-laki ini Pataskah untuk menjadi suaminya? Sudah bekerja enggak? Jangan sampai dia enggak punya pekerjaan Dia mau apa Cuma nanti dia akan meributin doang Meskipun pada saat mati ketemu Enggak apa-apa Kata si perempuannya Yang saya kerja saya aja Dia enggak usah enggak apa-apa Enggak akan kerjaan Nanti enggak akan harmonis Tetap akan berikut Ya Pertama-tama memang iya Ya itu Pertama-tama orang baru ketemu Ya semua mau menunjukkan Kelebihan-kelebihannya Nanti kalau sudah 4 bulan Ya 4 bulan ya 4 bulan ya Bernikah itu sudah beda lagi Sudah lagi Apalagi 1 tahun 4 bulan aja udah ini Batasnya berarti kalau udah Lewatin 8 bulan Kan perhitungan secara psikologi Kan 4-4-4 gitu ya Nah kalau sudah 8 bulan Ya itu akan terjadi Kalau dia bisa mempertahankan Ya terus Sudah ya Ya sudah bubar Ya jadi Untuk menentukan calon menantu Perhatikan Ya di samping tadi Sudah faktor yang utama itu adalah Iman ya Keimanan Ya yang perlu harus diperhatikan Bibit Bobot Bebet Bibit itu berarti keturunan Keturunannya siapa Gitu ya Bobot Itu dari materi Artinya dia bisa gak memberikan materi kebutuhan Itu tadi yang saya ungkapkan juga di depan ya Kalau dia tidak bisa memberikan materi Untuk memenuhi kebutuhannya Ya akan berlangsung 4 bulan 4 bulan tidak bertahan 8 bulan 8 bulan tidak bertahan Insya Allah 1 tahun Akhirnya terjadi benturan kearuan Tapi kalau sudah diperhatikan dengan materi Pekerjaannya jelas Penghasilannya jelas Ya Meskipun terjadi memang Allah yang mengatur Tuhan yang mengatur Tapi ada nilai usaha Ya Itu yang memberikan kenyamanan buat si Wanita atau pasangannya Terus Bebet Perilaku Perilakunya gimana dia Gitu ya Perilakunya Sikapnya Orangnya baik enggak Ya Empatinya seperti apa Nah Kalau orangnya Kaku Terus tembara mental Ya sudah Enggak usah dipilih Jadi suami Ya Kasian nanti Si perempuan Dikit-dikit gampar Dikit-dikit keplak Nah sudah Ya Jadi itu yang harus diperhatikan Oke Itu untuk menentukan Menantu Ya Untuk wanita Bagaimana untuk cari wanita Yang baik Ya Katu yang pertama Ya seiman dulu Ya Kalau dalam istilah Ada otak artik Itu ada namanya Dan din dun Dan 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 Cantikan Din Din Agama Dun dunya Dunya Sama juga Jadi kita pilih wanita yang memang betul-betul cantik Imannya Soleh lah Solehah lah ya Wanita solehah Terus Ya ada materi Gak apa-apa Contoh Nabi Muhammad juga Mengabini Sidi Khadija Orang kaya Gak apa-apa Gak usah gengsi Gak usah malu Kalau ada Tetangga memuat Dia kan cuma nempang hidup Gak apa-apa Anda bersyukur Anda dipilih Dari orang kaya Diambil itu Gak apa-apa Kalau Nabi Muhammad juga dipilih Oh Sama itu Sidi Khadija kan Sidi Khadija mengorbankan Semua kaya Nabi Muhammad untuk sihat Islam Gak apa-apa Jadi Sah aja Yang tidak sah adalah Apabila Anda mendengari Suara orang siri Ya Anda berhasil Tapi Anda jomongin Itu orang siri Mau segini dengerin Semuanya Gitu ya Oke Saya kira itu Kejelasan Anda Bagaimana Untuk memilih Menantu Ya Yang baik Ya Saya kira itu saja Untuk pembicaraan kita Untuk semuanya Ya Untuk teman-teman Dan saudara-saudara Yang mendengarkan Opa Wang Bumiayu Saya kira Saya akhiri Sampai setian dulu Dari jawaban Pertanyaan-pertanyaan Nanti akan kita Share lagi Jawaban pertanyaan-pertanyaan Dari yang berikutnya Nanti pertanyaan-pertanyaan Yang belum kita jawab Oke Baiklah Sampai setian saja Saya akhiri Wabila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Dari Opa Wang Bumiayu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati